Oh ya hari ini kita akan panennya mau dimasak besok kira-kira apa yang kita bisa panen sore ini dari kebun mini sederhana ya apa kira-kira Iya ini ada Nubi ini depan yang ke-3 atau ke-4 saya tidak lupa jadi lebih tinggi karena sudah lama saya enggak panen ini ya ini menggunakan polibek jadi besok mau dimasak santan katanya kita mau panen aja hai 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 Terima kasih. Jadi ya segini ya, ini hanya dari 5 pohon saja ini, menggunakan polybag, tapi sudah dapat segini, lumayan, tidak harus beli, paling di pasar Rp2.000 atau Rp3.000, tapi kalau kita tinggal petik aja di depan rumah. Nah ini menarik, karena biasanya saya akan pendekin pohonnya sampai ke bawah ya, seperti biasa di video-video sebelumnya itu, supaya nggak terlalu tinggi ngambilnya. Tetapi yang ini saya nggak akan pendek karena ini ada yang numpang disini, jadi disana itu kan pare, jadi itu kan pare, nah ini ada sampai disini, yang sudah ada buahnya ini, ini juga ada buahnya, ya, ini numpang disini, jadi itu kenapa saya nggak akan buat jadi pendek, ini ada tiga ini, ada tiga calon buah disini, nah ini satu lagi nih, calon buah, jadi kita biarkan saja. Ini buahnya, buahnya sampai di atas sana, ya, itu ada pare, sampai disini, itu buahnya disitu, semua jadi buah itu, ini ya, ini pare, disitu, ini juga, ya, sama di, ya, disitu, ya, ini, ini, ini ada juga, ini. Di sini juga, tadi, ada, disitu ada lima, disini ada satu, dua, ya, ini tiga, calonnya, empat, ya, ini empat, satu lagi disini, lima, ya, jadi saya nggak akan potong lebih pendek pohon ubinya ini, ini, jadi kita ambil daunnya saja, jadi ini bisa disantan besok, ya, ini enak sekali, ini, ditumbuk, terus disantan, ya, digorengin ikan asin atau ikan laut, disambal gitu, weh, kalau di Medan dulu ada teri Medan itu, lebih mantap lagi, ya, jadi, ini yang bisa dipanen, daun ubi, terus, apalagi kira-kira yang bisa dipanen, nah, kita kesana itu ada, ada, kita panen juga lah, ini, ada bayam, tapi, saya mau buat bibit ya, itu nggak saya panggil, ini, ini, disini ada terong ini, terongnya juga, sudah panen yang keempat, kalau nggak salah ya, lumayan ya, ini kecil-kecil, terong, panen ini, ini udah terlalu tua lagi nih, nggak tahu masih bisa dimasak apa nggak, ini terong kecil-kecil, imut-imut, nah, di depan masih ada kacang panjang, sebenarnya, sama seledri, ini, tapi, sepertinya ini cukup dulu, karena kemarin juga baru masih ada sisa pare di kulkas, ya, jadi, kira-kira, sore ini kita panen, ini nanti bisa digoreng, ya, ini nanti bisa digoreng, dibuat sambal terong, ya, digoreng, ditumpuk sambal terong, sayurnya ini, tambah, tahu gitu ya, ya, oke, inilah serunya berkebun di pekarangan, ya, memanfaatkan pekarangan rumah, kecil, lahan sempit, tetapi kita bisa panen hampir setiap hari, sayuran, lebih irit, ya, pengeluarannya, lebih sehat, karena organik, dan kita juga, apa itu namanya, bermanfaat untuk tubuh kita, karena kita sambil berolahraga, demikian dari saya, Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik, dan mudah-mudahan menginspirasi, bisa memanfaatkan kebun pekarangan rumah, ya, bisa memanfaatkan halaman yang masih tersisa, sampai ketemu di video-video berikutnya, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati,